Ya, balik lagi ke channel gue Kalau sebelumnya, gue udah pernah kasih first impression review ya Dari si RV RS Hybrid ini Nah, kali ini gue akan membawa mobil ini dalam perjalanan jarak jauh ya Long trip dari Jakarta ke Denpasar dan balik lagi Ya, kali ini yang pengen gue tunjukin ke kalian semua Itu adalah, ini hybrid, seberapa irit atau seberapa boros sih hasil akhirnya Jadi, gue akan set trip A dan trip B ya Kalau yang trip A, itu gue reset ketika gue berangkat dari Jakarta ya Dan itu akan gue pakai terus ya, tidak akan gue reset-reset Sementara kalau yang trip B, itu nanti dari setiap potongan perjalanan gue itu gue reset Contoh, gue jalan tuh akan dari Jakarta ke Malang gitu ya Nah, nanti ketika dari Malang gue mau ke Ketapang itu gue reset Nanti dari Ketapang gue mau ke Bali, gue reset Ketika sampai Bali, itu gue reset Lu pengen tahu gue muter-muter tuh seberapa irit dan Seperti itu seterusnya ya Sampai nanti akhirnya balik lagi ke Jakarta Oke Nah, sekedar info Ini gue nyetirnya akan senormal mungkin Segimana layaknya gue nyetir deh pada umumnya gitu ya Jadi gak ada tuh pakai mode Eco Gak ada diirit-iritin Pokoknya yaudah Ketika gue harus ngegas ya ngegas Ketika harus agak kenceng ya agak kenceng Jadi tidak ada itu ya Apa, berkendara hemat ya Kita berkendara senormal mungkin gitu Dan nanti juga kadang kalau mamanya kita Lagi di rest area, cuman berhenti turun sebentar Itu juga biasanya gue emang gak matiin mesin mobil ya Karena akan panas banget nanti di dalam mobil Jadi hasilnya nanti ya cukup mendekati real worldnya Seperti apa sih pakai CR-V RS Hybrid ini Gitu Oke Oke lah Tanpa berlama-lama Yuk Kita langsung aja mulai Review dari perjalanan ini Untuk mengetahui Konsumsi BBM CR-V RS Hybrid 2024 Let's go Oke Akhirnya di jam 8.40 ini Kita udah sampai di rest area 429 ya Dekat Semarang Oke Nah ada yang mau gue update nih Yang pertama Karena gue bawanya agak nakal Jadi konsumsi BBM nya Walaupun Hybrid Cuman 12,9 km per liter Tapi Kalau gue bawa mobil 2000 cc lain Dengan kelakuan sama kayak tadi Gue yakin sih di bawah 9 ya Di bawah 9 km per liter Oke Saat ini Di trip A Gue sudah menempuh 458,6 km Range Sampai harus isi bensin lagi itu Masih 222 km Tetap impresif ya Seperti yang gue bilang Ketika sampai di tempat yang sama Di tempat ini Kalau pakai Yaris gue Yaris kecil 1500 cc Itu pasti bensinnya tinggal 1 kotak Dan di bawah 100 kg Range nya ya Malah kalau gak salah Sekitar 80an Oke Nah gue udah jalan Segitu jauh Dari rumah gue itu 458,6 Terus Oke Dari tadi gue nyetir Udah 4 jam 44 menit Dari rumah Ya Dengan kecepatan rata-rata 97 km per jam Nah Satu yang harus gue update Ini ada sedikit Isu nih Mendadak Tanpa sebab yang jelas ya Gue juga gak tau Kenapa orang lagi jalan Tau-tau Si Honda sensing nya pada Pada error nih Ya Collision mitigation error Terus Lane keeping assist error Adaptive cross control error Jadi Gue harus nyetir Super manual ya Which is Fine buat gue Karena buat gue Adas nya si Honda ini Si Honda sensing ini Ya nice to have Jadi gue tidak bergantung pada Fasilitas-fasilitas yang ditawarkan Tapi memang Jujur Adas nya itu membantu ya Kadang kalau gue lagi capek Yang paling sering gue pake adalah Adaptive cross control Sama lane keeping assist nya Gitu Oke deh Gue istirahat dulu Anak istri gue lagi ke toilet Terus abis ini Kita Anak gue terutama Makan dulu Biar perutnya gak kosong Dan tidak kembung Kayak ikan Oke Lanjut Sub indo by broth3rmax Oke, kalau kemarin perjalanan dari Jakarta ke Malang, jujur gue kurang happy ya sama fuel consumption-nya di 13,7 km per liter. Sekarang, gue akan lanjut lagi perjalanan dari Malang ke Ketapang. Nah, gue ingin tahu nih, dari sini sendiri sampai Ketapang konsumsi bensin-nya seperti apa. Makanya, trip D-nya sekarang gue reset. Jadi, untuk Ketapang itu nanti rutunya beragam ya. Dari tol sampai jalan biasa itu ada ya, ada menanjaknya juga. Oke, yuk kita jalan sekarang. Kita lanjutkan perjalanan lagi ke Ketapang. Oke, sekarang gue akan lanjut perjalanan bersama si PRD RS Hybrid dari Kota Malang menuju Ketapang Indah Hotel. Ya, kita ingin tahu juga seberapa iritnya konsumsi bahan bakar di perjalanan kali ini. Let's go! Oke, setelah berjalan 160,3 km dari hotel kami di Malang, kita bisa mencatat konsumsi BBM sebesar 16,3 km per liter. Itu karena yang di trip B ya, di trip B kan tadi gue nol-in. Tapi, kalau dilihat dari trip A yang dari Jakarta, itu kita cuma meraih 14,6 km per liter. Karena ya itu yang gue bilang sebelumnya, sempat agak lupa diri di tol, agak nakal. Tapi ya, tetap ini suatu konsumsi BBM yang bikin tersenyum ya dengan mobil hybrid ya. Oke, abis ini kita akan lanjut lagi dari, sekarang kita ada di press area Utama Raya, ya di SPBU Utama Raya. Abis ini kita akan lanjut lagi sampai ke Ketapang Indah Hotel. Oke, let's go! Ya, akhirnya tiba juga di Ketapang Indah Hotel. Dan kalau menurut trip B, yang tadi dari Malang sampai SPBU Utama Raya itu cuma 16,3 km per liter. Sekarang jadi 17,5 km per liter setelah menempuh jarak sejauh 293,8 km. Oke, terus gimana nasib konsumsi BBM di trip A-nya? Terobati enggak? Kita lihat, tadinya kan berapa? 14 ya? 14 ya? Oke, terobati dikit. Jadi 14,4 km per liter. Dan jarak yang udah gue tempuh sampai saat ini adalah 1224,9 km. Oke lah, tadi gue juga gak nyangka sih bisa membaik di trip B itu, membaiknya cukup jauh ya, jadi 17,5 km. Karena gue melewati rute yang cukup banyak menanjak ya, dan banyak truck. Itu di alas jati gitu ya. Tapi ya itu, dia menanjak tapi banyak turunan juga. Jadi regeneratif braking-nya cukup bekerja. Oke lah, kalau gitu kita lanjut. Besok perjalanannya kita akan ke pelabuhan, kita melakukan penyeberangan ke Bali, dan kita akan sampai di hotel pertama gue di Bali. Nah, kita lihat juga, karena dari penyeberangan itu, pas kita sampai Bali, itu juga akan masuk daerah yang sedikit berbukit-bukit dan berkelok-kelok. Jadi kita lihat aja, ini akan malah nambah konsumsi BBM-nya, atau malah bikin tambah boros gitu lah. Ini bikin tambah hemat atau tambah boros. Oke, see you tomorrow. Bye. Oke, setelah perjalanan full dari Ketapang Indah Hotel, kita sampai di hotel pertama di Bali. Nah, itu kan pakai trip B ya. Totalnya 149,6. Dan surprisingly, ini fuel consumption-nya adalah 17,2 km per liter. Oke, terus gimana nih untuk trip A-nya yang gue riset dari Jakarta? Kan kemarin kan sempat jelek ya di 14,4, apakah membaik? Kita lihat. Ya, naik dikit ya. Ini naiknya nggak bakal bisa cepat, nggak bakal bisa banyak, karena di sesi pertama nyetir dari Jakarta ke Malang, agak-agak lupa diri itu ya, agak nakal nyetirnya. Jadi, kita dapat 14,7 km per liter. Dan jarak yang sudah ditempuh sampai saat ini adalah 1382,4 km. Oke, nanti selama di Bali ini untuk muter-muter segala macem, gue akan riset lagi ini ke nol. Ya, oke? Yuk, kita lanjut. Oke, sebelum lupa, ini udah gue riset malam ini ya, jadi nol. Bentar, biar nggak rugi waktu tadi, lupa ngerekam. Ayo, kita riset aja si B-nya. Kita riset. Ya, jadi besok kita tinggal jalan, nggak perlu takut, lupa ngeriset. Lanjut. Oke, ini hari terakhir kita di Bali ya. Jadi, sekarang kita akan balik ke Pulau Jawa, tapi nggak langsung pulang. Kita mau singgah pertama di Surabaya, satu malam, lalu dari Surabaya ke Semarang, dua malam ya. Oke, so far. Nah, sesuai dengan yang gue janjikan di awal bahwa perjalanan kali ini gue lebih fokus ke konsumsi BBM. Tapi, mungkin dari lu ada yang penasaran. Senyaman apa sih mobil kayak si RV Hybrid RS ini? Ya, harganya cukup mahal. Dia oke, mungkin irit. Nyaman nggak? Nah, bicara kenyamanan, jujur mobil ini nyaman banget. Ya, bantingannya, suspensinya enak. Cuman memang dia lebih ke arah firm. Firm ya, bukan keras ya. Dia ke arah firm, jadi mungkin kalau ada kayak sambungan jebatan, atau garis kejut ya, di tol itu mungkin cukup berasa. Tapi, itu diimbangi dengan ketika dia belok, dia nggak terlalu limbung. Nah, setelah gue liat-liat lagi, salah satu faktor yang kontribusi kepada firmness-nya suspensi mobil ini adalah penggunaan ban RFT atau Run Flat Tires. Sehingga kalau yang masih berasa, ah, si RV RS Hybrid kurang nyaman, agak firm, gini-gini-gini, ya mungkin solusinya bisa ganti dengan ban biasa, bukan RFT. Tapi, yang perlu diingat, si RV RS Hybrid ini, karena dia hybrid, dia ada baterai, dia ngambil space yang seharusnya untuk ban serap di bagasi. Yang di CR-V turbo, ya, di versi yang turbo, yang 7-seater, itu malah ada ban serapnya karena dia tidak ada baterai. Tapi, menurut gue sih, so far, bantingannya oke ya, firmnya juga nggak yang gimana, dan malah-malah jadi enak kalau belok, gitu, dan cukup tenang kalau ban kempes ya, karena dia sudah Run Flat Tires, sehingga dia masih bisa dipakai berjalan sejauh 80 km, walaupun anginnya habis, gitu sih. Oke, kita lanjutkan perjalanan, gue nggak sendiri pastinya, pasti sama co-pilot gue, dan sama juragan kecil di belakang. Yuk, kita lanjut. Oke, seperti yang gue bilang di awal, untuk pengetesan konsumsi bahan bakar ini, kita nggak ada tuh mode eco-eco-an, atau eco-driving, atau sengaja dihemat-hematin. Bahkan, kayak sekarang nih, gue lagi nungguin istri gue ada barang ketinggalan di hotel. Yaudah, mesinnya nyala aja. Jadi, nggak ada, karena harus nunggu, ya, kita matiin mesin. Nggak, kita tetap nyalain aja, sesuai kebiasaan gue dan keluarga gue, kalau lagi road trip. Even dulu, waktu mobil gue belum hybrid pun, ya, kayak gini, supaya semuanya nyaman, ya, nggak ada, kita nunggu, terus kita jadi kepanasan, gitu. Oke, kita tunggu dulu barang yang ketinggalan, lalu kita lanjutkan road trip dan pengetesan konsumsi BBM CR-V RS Hybrid 2024. Oke, sekarang gue udah sampe di kota Surabaya. Trip B menunjukkan konsumsi rata-rata BBM 18,3 km per liter, dan jarak yang kami tempuh dari Danpasar sampai ke Surabaya adalah 433,1 km. Trip A-nya gimana? Ya, trip A-nya sangat membaik. Jadi, 16,1 km per liter, dan kita sejauh ini sudah berjalan 2.561,6 km. Oke, nah, nanti kita akan lanjutkan perjalanan dari Surabaya ke Semarang, dan trip B ini akan di-reset lagi, ya. Oke, ya, sekarang gue akan berangkat dari Hotel Santika Gubeng, Surabaya, menuju ke Hotel Fatma di Semarang. Ya, oke, trip meter yang B sudah di-reset ke 0, dan mobil ini terakhir gue isi penuh tuh di Danpasar. Kali ini, gue akan lihat, apakah kita dari Surabaya ke Semarang masih bisa tanpa perlu mengisi bahan bakar lagi. Ya, kalau bisa berarti ya, memang mobil ini rangenya bisa dari Danpasar sampai Semarang nih, dalam 1 kali pengisian penuh. Oke, sekarang kita jemput pasukan di lobby dulu, ya. Yuk, kita lanjutkan reviewnya. Oke, sekarang gue lagi tir di tol, dan kali ini gue akan membahas audio dari CCRV RS Hybrid 2024 ini. Karena buat gue yang sering trip ke luar kota, audio itu penting banget. Itu akan membedakan antara ngantuk sama nggak ngantuk buat gue, ya. Nah, sesuai dengan kelasnya ya, untuk head unit dari CCRV RS Hybrid tahun 2024 ini, dia sudah pasti bisa connect Android Auto sama Apple CarPlay. Tapi, yang lebih hebat lagi dibanding saudaranya yang turbo, nah yang hybrid ini dia dibekali sistem tata suara dari Bose dengan 12 speaker. Ya, betul, 12. Jadi, di tiap pintu itu ada 2 speaker ya, 1 mover, 1 tweeter, ya. Jadi, untuk 4 pintu total ada 8. Di pilar sih, masing-masing ada 1 surround speaker. Itu totalnya udah 10, ya. Lalu, di balik head unitnya ini, di tengah-tengah itu ada center speaker, dan di bagasi ada sebuah subwoofer. Oke, buat lo yang berharap, oh, oke nih asik nih, ada subwoofer-nya segala, berarti bisa jedang-jedung dengerin lagu hip-hop, Anda akan kecewa. Karena, si CRV RS Hybrid 2024 ini, sound systemnya lebih memetinkan SQ ya, kalau anak yang, kalian yang suka main sound system pasti tahu. Ini SQ, sound quality, bukan sound pressure level atau SPL. Jadi, semuanya dibuat balance, semuanya dibuat enak dan natural. Mungkin, ya, lebih cocok untuk mendengarkan lagu-lagu seperti akustik atau pop ya, tapi kalau untuk house music atau hip-hop, pastinya akan krank. Gitu. Satu lagi fiturnya yang gue suka dari si sound systemnya, si CRV ini, dia ada automatic volume compensation. Nah, apa tuh? Gue itu kan sering nyetir di tol ya. Artinya, ketika nyetir di dalam kota, dibandingin sama nyetir di tol, road noise-nya akan beda. Pasti suara akan bising, sehingga lagu dari sound system akan kurang terdengar. Di situlah sound system ini akan menaikan suara, jadi kita nggak usah capek-capek naikin lagi untuk dengerin suaranya, tapi dia akan naik sendiri seolah-olah kita dari tadi dengerin di volume-nya yang sama gitu ya, antara waktu masih di dalam kota, sama udah di tol, sama ketika balik lagi ke dalam kota, volume-nya akan turun lagi. Nah, itu gunanya ya, untuk si automatic volume compensation. Jadi, sangat membantu buat road trip yang perjalanannya jauh seperti ini. Oke, well done Honda. Di sini, gue puji lah ya. Nggak, 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 pelit seperti biasanya. Ini bagus. Oke, tapi emang bagusnya sound system ini mungkin bukan selera semua orang, tapi prioritas pembeli si CRV ini akan happy dengan suara dari sound system 12 speaker-nya Bose. Ya, dan akhirnya, gue udah sampe di kota Semarang. Jadi, practically, dari terakhir gue isi bensin di Denpasar, gue nggak isi bensin lagi dan mobil ini nyampe ke kota Semarang. Walaupun, dipandang instrumen, sudah keluar peringatan bahwa bensin gue tinggal sedikit. But it's okay. Oke, saat ini kalau dilihat, rangenya tuh masih di 75 km, sementara hotel gue tinggal paling 10 km lagi. Oke? Oke, jadi nanti ya, sebelum pulang ke Jakarta, gue isi penuh dulu. Kecuali mau ngetes jimat ya, tapi nggak mungkin lah. Sehybrid-nya juga nggak mungkin juga kan. Gue babat langsung ke Jakarta. Oke deh, gue lanjut ke hotel dulu. Nanti kita lihat keiritan konsumsi BBM-nya. Karena, ya seperti yang udah gue duga ya, hybrid itu kalau di tol nggak akan seirit kalau di dalam kota. Dan, mengingat gue kadang-kadang suka begitulah, suka agak-agak nakal. Kita bikin lihat aja sih, berapa sih konsumsi BBM-nya dari Surabaya tadi sampai ke Semarang. Oh ya, kontur tol-nya juga nggak rata ya. Kadang ada nanjak halus tapi panjang, ada yang nanjaknya cukup curang, terus ntar turunan lagi. Jadi, ya gue masih penasaran aja sih, sampai di hotel nanti kira-kira berapa konsumsi BBM-nya. Oke, let's go! Oke, bensin sudah terisi penuh. Jadi, besok siap kembali ke Jakarta. Dan sebelum gue lupa, trip day-nya akan gue nol-in. Tapi, ada yang menakjubkan ini. Dilihat di sini kalau range-nya penuh, itu dia bisa sampai 911 km. Oke lah. Kita reset aja trip day-nya, terus kita tidur, dan besok pagi kita jalan lagi. Trip day reset. Yes! Oke! Oke, kita baru saja beristirahat. Bukan beristirahat sih, mampir ke rest area, kilometer berapa? 200. 205 ya? 202, eh 27. 207 ya. Oke, dan seperti biasa, kita ke toilet, dan mesin tidak dimatikan sama sekali. Oke, lalu sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju Jakarta, estimasi masih 3 jam lagi ya. 3 jam 42 menit. 3 jam 42 menit. Macet, soalnya. Oke, lalu ditasat tadi itu ya, ramai lancar ya. Di sebelah sana sudah macet. Ya nggak, yang tadi kita lewatkan itu, ramai lancar. Ya, nanti di depan kalau nggak salah akan ada sedikit kemacetan. Nah, kita masih penasaran nih nanti sampai kita di rumah, berapa konsumsi rata-rata BBM total pulang pergi sama muter-muter segala macam. Itu berapa total rata-rata konsumsi BBM-nya untuk CR-V RS Hybrid tahun 2024 ini. Yuk, kita lanjut. Jalan! Ya, puji Tuhan kami sudah sampai di rumah lagi. Dan, untuk trip B-nya, jadi dari Semarang sampai rumah itu, 446,3 km konsumsi BBM. BBM rata-rata 17,9 km per liter. Strip A-nya gimana? Oke, strip A-nya, kita mendapatkan rata-rata konsumsi BBM di 16,5 km per liter. Dan, untuk perjalanan liburan kali ini, kita berjalan sejauh 3.356,8 km. Oke, berikutnya gue akan closing sambil jalan menuju tempat cuci mobil. Karena mobilnya pasti kotor habis dari luar kota. Oke, terima kasih. Oke, jadi setelah menempuh 3.356,8 km. Kita bisa tahu, rata-rata konsumsi BBM dari CR-V RS 2024 Hybrid ini, itu 16,5 km per liter. Ya, plus minus artinya ketika lu bawa mobil, biarpun dia hybrid, kalau kaki kanan lu gak disekolahin, nyetirnya gerasa gerusu, ya kadang emosional kayak gue gitu ya. Itu paling busuknya gue pernah dapet 14,4 km per liter, kalau gak salah ya, waktu dari Jakarta ke Malang. Oke, nah untuk yang paling iritnya berapa? Ya, ya jujur gue pernah dapet itu di angka 20 atau 21 gitu ya, tapi itu gak bertahan lama. Karena ketika, walaupun di tol gitu ya, kecepatan konstan, tapi kalau jalannya menajak, itu ngaruh banget. Ngaruh banget ke konsumsi BBM. Sementara kalau untuk urban area, let's say kayak waktu gue muter-muter di Denpasar gitu ya, itu emang keiritannya diacungi jempol. Disitulah kekuatan sesungguhnya dari sebuah mobil hybrid. Jadi buat lu yang lagi nyari mobil baru, ya atau malah yang lagi mau pertimbangan, gue mau beli CR-V turbo atau hybrid ya. Nah, itu bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Karena jujur, awalnya gue mau beli yang turbo, karena 7-seater. Tapi setelah dipikir-pikir, hmm oke, selesai harganya itu sekitar 60 jutaan. Tapi gue mikir 60 jutaan, udah gue dapet hybrid, gue dapet sound system bagus yang mungkin kalau di luaran, ya gue bisa keluar duit, bisa 10 juta lebih sih untuk dapet premium sound dari Bose ini ya, yang 12 speaker. Itu aja sih perhitungan gue, dan kalau ditanya, nyesel gak lu beli CR-V hybrid? Enggak, gue happy. Gue happy karena in the long run ini akan banyak penghematan yang terjadi. Oke, thank you yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like-nya, ya lalu silahkan isi di kolom komentar kalau ada pertanyaan atau ada komen gitu ya. Dan buat yang belum subscribe, subscribe dong. Untuk CR-V RS Hybrid 2024 ini, gue akan bikin berseri ya, ini udah yang kedua ya, sebelumnya kan yang first impression, ini yang kedua dan akan gue update terus ya, dengan hashtag CR-Vlog atau CR-Vlog. Oke, kalau gitu, sampai jumpa lagi di channel gue, dan di episode CR-Vlog berikutnya. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax